Heyo what's up guys, welcome back to episode of SK Vlog Hari ini kita lagi di rumah temen gue guys Dan ngumpung kita lagi di Bandung Kita pengen review koleksi temen gue Jadi gue udah pengen banget Kasih liat ke kalian koleksi dia Jadi dia gak cuma koleksi otomotif Tapi koleksi-koleksi barang-barang streetwear juga guys Sampai lama lagi kita mulai vlognya aja Jawab untuk like, comment, subscribe channel Dan juga nonton sampai habis, share temen kalian juga guys Oke? Mungkin beberapa-berapa kalian juga tau Orang ini siapa Orang ini sebenernya low key sih dan sangat humble Gue udah thank you banget Udah diajak ke rumahnya untuk main-main guys Oke jadi disini ada Rudolf Oke disini ada W211 E280 Saya Digitronic Kita masuk aja ke garasinya guys Halo Mike Hai Kita thank you banget loh ya udah dikasih permission untuk cek-cek garasi ya Tantang, tantang, tantang Jadi kita hari ini gerebek garasi Mike Spencer Oke, perkenalkan diri dulu Gue Mike, Mike Spencer atau biasa taunya M Spencer X Gue emang seneng Merci ya dari dulu Yuk kita lanjut kemana tuh nanti? Oke, kita liat disini ada koleksi-koleksi lu ya Ada motor, ada mobil, ada sepeda Macem-macem, jadi basicnya hari ini kita mau gerebek rumah lu ya Oke Nggak cuma garasi, tapi beberapa koleksi lu Nah disini gue juga liat lu di Instagram itu streetwear ya Streetwear entusias juga ya Jadi suka sama fashion ya Betul Jadi baju-baju, streetwear, sepatu, sneaker-sneaker semua Jadi mungkin beberapa temen-temen kita kayak gue juga Gue tuh car entusias dan fashion entusias juga Gue juga suka bala-bala gitu kan kan ya Jadi mungkin kita bakal liat-liat semuanya nih Siapa tau temen-temen yang suka juga bisa menikmati vlog ini Oke, jadi disini kita ada Buat 21 ya disini ya Buat 21 Nah ini lu yang pake? Buat harian Oh buat harian, oke Coba ceritakan dikit deh Beli ini waktu itu kilometer rendah Oke, berapa tuh? Kondisi bagus, gue dapet waktu itu kilometer 30 ribu 30 ribu? Tahun lalu Ini tahun berapa? Ini mobil sih tahun 2008 2008 2008 Gue dapet tahun 2019 Kilometer 30 ribu Kayaknya 190-an Oh jadi basicnya Harganya bagus Harganya bagus Kilometer rendah banget Iya, buat harian gitu kan masih oke ya Oke Jadi W21 ini adalah mercy yang gue suka banget sebenernya Karena nyaman banget Bener nggak? Betul Menurut lu ini sama mercy-mercy yang baru Lebih nyaman mana? Nyaman ini dong, jelas Badannya masih gede Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Gatau, kalo mercy itu wak Itu selalu ada Sebenernya ada identiknya Yang sekarang mercy udah nggak ada Yaitu mercy itu Harusnya Si body mobil tuh kayak bongsor Kayak berat Berat Bener Itu identiknya mercy sebenernya dari nyaman dulu Yang sekarang udah nggak ada Iya, sekarang kayaknya lebih enteng Lebih performance Lebih turbul, segala macam Kalo ini Kayak big engine NA All engine Dan juga empuk, kedap Terus juga comfy dalamnya ya Yoi Bisa liat di dalamnya Oke, disini ada apa? Eh 280 ya? Eh 280, akun silinder Wih, gila masih bagus banget ya Rantakan juga Ini lucu nih Ininya Kayak sofa-sofa rumah gitu kan Iya kan, kalo mercy itu dulu tuh kayak Comfy banget gitu Iya Internya masih bagus banget loh guys Liat deh Yang penting sih kalo dari mercy ini Si karpet dalemnya Karpet dalem ya? Masih kering, masih blue dulunya masih keliatan Terus istirnya juga Kulit jeruknya masih ada Oke Dan ada baunya ya Jadi bawa khas mercy banget ya Dan baunya tuh yang baru-baru udah nggak begini baunya Kenapa ya? Beda dia Beda ya? Beda ya? Dulu nggak setajem Kayak yang dulu lebih tajem Ah 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 Bagus banget loh ini Oke, delikarnya kita udah masuk Liat-liat Gila guys, ini masih bener-bener Urus banget sampe ke pelafon-pelafon Nah, sekarang kita mau Cobain mainannya nih guys Coba mainannya ya Oke, disini ada Kita ke Mas Danem dulu kali ya Ada Mas Danem Estate nih Kenapa lu pilih mobil ini? Biasa kan lu mercy banget orangnya nih Kalo ini sebenernya emang Pengennya Mercy Estate Mercy Estate Pengennya Mercy Estate Cuman gua ceritanya udah 4 kali Gua gagal beli Mercy Estate Oke Dari Channel 3 Estate Gua dapet kesempatan udah itu 2 kali Udah mau keambil Channel 3 Estate Gagal, gagal, gagal Ah udahlah, akhirnya gua Ada Mas Danem yang gua ambil aja dulu lah Jadi kemarin lu pake ini buat JJS kan ya? Iya Badan sore ya Dan itu comfy banget Terus apa namanya Spacey banget Dan ternyata canggih banget loh guys Jadi Mas Danem Estate ini canggih banget Kemarin apa? Navigation-nya segala matanya Navigation-nya udah Carplay ya pakenya Terus Hand-up display ada Speaker-nya juga udah bose Kalo ini udah mirip-mirip kayak BMW kan Dia ada kayak iDrive Kayak iDrive gitu ya Jadi Gua tadi juga masuk sini Wah ini bener-bener bagus banget Terus ada pakein Tule nih guys Ini estetik banget Si Mike tuh pakein gini-ginan Asetik banget Cuma Pelak ntar rencana lu ganti ga nih? Ganti dong Ganti ya? Jadi Ini mainan apa Delicar nih? Jadinya Ujung-ujungnya nanti mainan juga Mainan juga Oke Jadi sekarang ini masih Delicar Karena pelaknya masih standar Tapi udah pakein Tule Jadi Gua udah Ya menerka-nerka Kira-kira bakal kayak gimana Entah bakal caramel pastinya ya Rencana bakal modif kayak gimana nih? Pengen emang Estate Estate ini nanti Airsas ya Airsas Rookbox Pelaknya keluar tapi ga terlalu miring Jadi masih Dipake jalan masih enak Gua pengennya Pake mobil ini bener-bener Airsas Tapi bisa gua bawa sampai ke Bali Turing gitu Oke jadi Sesuai fungsi Estate Fungsinya ada Buat taro barang banyak bisa Sebenernya buat touring deh mobilnya ya Nah itu Bakal seru banget sih mobil Jadi Tungguin aja Baik-baik-baik ada di Youtube channel kan sekarang ya? Ada-ada-ada Bakal ada ga nih Youtube channel lo? Pengen Nanti pas udah beres Youtube channelnya apa? Max Menzer Oke taruh bawa nanti Oke Sekarang ini C180 Ini guys ada C180 disini Tapi Aneh suaranya Gede banget Nah kemarin kita ada nyetir juga Kita udah ngetes juga kemarin di Cisumdawu ya Yoi Jadi vlog ini kita bikin Setelah kita ke Cisumdawu guys Nah Kemarin kita udah bikin Exhaust Clipnya juga untuk mobil ini Suaranya buah cuat banget Dan Disini kita gak usah nyalain dulu ya Karena Di garasi dan udah pasti Suaranya bakal lebih gila Daripada di tunnel kemarin Gitu Mungkin ke dalam-pe atas kali ya Yoi Pasti Oke kita cek-cek dulu ya Oke Jadi ini bukan C180 ya C63 Oke ini C63 Kenapa? Ini dulu ada yang silver kan il ya? Ya dulu gue abu Abu Terus ganti ke hitam? Ganti hitam Sebenernya bukan pengen ganti ini Yang tadi gue bilang Jadi gue si C63 abu Gue jual Gue mau ganti C63 Estate Oke Udah gue DP-in mobilnya Terus? Udah gue DP-in Emang kondisi mobilnya bener-bener gila lah Spion gak ada Bumper gak ada Hancur semua Hancur banget Hancur banget C63 Estate Cuman ada satu doang di Indo Ada dua deh Satu punya Ada di Jakarta Nah satu lagi yang kemungkinan dijual Udah gue DP-in Ya tapi ceritanya mungkin panjang lah Sedih ya jadi ya Sedih banget sih Oke Jadi makanya ambil yang hitam Jadi yaudah gue akan temuin nih Yaudah gue ambil lagi jadinya Oke Jadi kemarin gue tau yang abu-an ya Itu namanya apa? Fake Cibo Fake Cibo Kenapa namanya C80? Kenapa lu taruh C80? Karena maksud gue Si Fake C63 kan banyak banget deh Banyak banget sampe yang platformernya juga udah pake AMG Udah full ganti AMG segala macem Nah kalo misalkan AMG yang jadi Fake Cibo kan Lu jarang ya Gak ada Hampir gak ada malah bener Makanya itu lu bikin seperti itu Gak ada alasan lain Karena jarang doang Iya Oke oke Jadi Mike ini sangat humble ya guys ya Channel 3 dibikin ke C80 guys Dan udah dua kali ya Ini Fake Cibo nya kedua ya Iya oke Oke Boleh cek mesinnya gak nih? Oke Kita mau liat engine nya Fake Cibo nih guys Tapi basicnya untuk dashboard gitu-gitu sama gak sih Kayak check-up biasanya Yang beda sih Ini ini doang apa Instrumennya Instrumennya ya Nah ini mesinnya Fake Cibo guys V8 Ya udah pasti bukan C80 ini C63 beneran guys Gila banget Nah terus ada lagi nih Fake lagi nih Nah ini Fake E200 Nah Ini beneran E200 apa E63 juga nih Kita liat aja kali ya Oke Ini keren banget udah pake carbon ductile juga ya Quad pipe BPS LM Advan Elva juga Dulu Oke kita buka Nah kalo dari sini Gue baru bisa bedain itu dari setir Paddle shift sama ini ya Di Di tengah ya Di tengah ya Jadi Nah jadi kalo misalnya AMG itu dalamnya Ini beda ya setor konsolenya Betul Oke jadi ini E63 E63 Ada hand roof nya ya Jadi ga bisa pasang emblem taksi Padahal bisa kalo bisa lucu banget Bisa sih sebenernya Tapi nanti jalan ikut ke atas Kalo bukan Iya Jadi kalo dinaikin Ketilt juga emblemnya Oke V8 by turbo Jadi Jadi ini Bukan E200 ya Berarti jadinya ya E63 ya Coba kita buka engine nya Proof dong Asik Hehehe Aprove dong V8 lagi ya E63 ya V8 V8 Oke jadi yang ini By turbo Yang depan NA ya Yoi Nah beda berapa HP sih Bedanya 100 HP Satu HP ya 100 HP Yang ini Rp70 Yang itu Rp470 Tapi Rp70 di cek kan Bodinya juga ada Bener ya Kecemat ya Jadi kemarin kita kebud di Cisumdawu tuh Dapet berapa 240 ya 240an dapet ya Dan itu Gak butuh waktu yang lama Bener cuma Rrrr 240 Gila sih Gila apa teman ambelnya nih Mobil-mobil C63 atau E63 ya Oke guys Seru banget Kita bakal dengerin Suaranya E63 kayak gimana Ini lampo standar ya Standar Standarnya gila banget V8 nya keluar banget sih suaranya sih ya Iya Kelihatan Jadi disini Ada suara-suara Wisel-wiseltur bodi kita Tadi ya keliatannya Ada kedengarannya Oke It's a Prover E63 guys Bukan E200 ya Jadi banyak orang yang gak ngerti Kalo mobil E63 Itu standarnya emang udah R-SAS Oh gitu? Mercy sebutnya R-Matic R-Matic Kayak R-Matic Semua matematik ya Iya Ini ada tabung E-SAS Oh iya Lucu ya Wilded gitu ya Tapi dia gak bisa dikontrol buat naik turunnya Jadi Dia pakai Namanya sih kalo di Kalau AMG Namanya AMG Ride Control Buat ngerasih Nempukin Oh adaptif gitu ya Dan terus nanti fungsinya kalo misalkan ada orang duduk di belakang Kan bobot makin Makin berat tuh Mobil kan bakal dangah kan Gak bagus kalo buat AMG Jadi dia naikin nanti Oh Mobil bakal rata terus Masih juga Kali kita ke motor guys Jadi disini ada Yamaha Tri City ya Kayak ada Yamaha Tri City Dia jemput gue pake ini guys Jadi kita dari makan dulu Terus kita jemput pake ini Gua liat itu Di belakang sini Terus ada roda Jadi gua kira rodanya miring Ternyata Rodanya tiga guys Coba aja sedikit tentang motornya Ini lucu banget sih Gua belum pernah liat sama sekali Jarang ini ada di Motor emas si IU Oh IU Rare Sibiu Japan Sibiu Japan Asik juga Cuman emang Yamaha masukin Paling cuma ada 70 unit Kalo mau pesen bisa jadinya Bisa bisa Dan New Got One ya Masih sekali Berapa CC? 155 Masih ini enek biasa Cuman Yang penting sih Roda depannya aja Roda depannya kebawah Tapi kalo ga di standar ga jatuh ya Jatuh tetep Dia tetep jatuh Jadi fungsi si depannya ini tuh Sabil Sama Si ini jadi empuk banget Lo kalo anek motor ini Kalo misalkan ada jalan yang hancur Ini bakal diep Karena dia bakal Dia kan ada 2 Iya Jadi ada 4 kan Oh gitu Lucu banget sih Kayak naik Rover gitu ya Nah tapi bukan ini yang gua Bener-bener suka Tapi ini nih Ada motor stance dia guys Gua pengen banget main motor Gua pengen beli motor Dan gaya-gaya tuh gaya-gaya beginilah sebenernya nih Cuman versi gedenya Nah ini versi kecilnya nih Dan gua belum pernah liat aslinya Ini gua sering banget liat di Pinterest Atau mungkin di Instagram Motor-topik gini tuh yang sering bawa tuh orang-orang di car meet kan Iya Motor stance Motor stance ya namanya ya Apa sih jelasin dong? Jadi ini rukus Emang udah biasa di Amerika kan Dijadikan motor pendamping mobil stance nya Peleknya biasanya sama Atau nggak warnanya sama Dia jadi nanti Kayak sebelah-sebelahan atau nggak Di bawah pake Apa tuh yang di belahan? Trailer Iya trailer gitu Ini lucu banget sih Jadi Kenapa lu bikin motor ini nih? Hmm? Kenapa lu bikin motor ini? Karena dulu kan gua Sempet stance tuh Zaman siroko gua Dulu gua pake siroko kan udah stance Ersa segala macem Peleknya aja ini gua bikin roti foam Peleknya siroko gua dulu Oh iya lucu ya Warnanya gua putihin Tadinya boxnya juga mau gua putihin semua Jadi Konsepnya sesuai sama siroko gua dulu Cuman akhirnya yaudah siroko nya udah kemana Tinggal sisa ini Oke jadi ini Gua tau penami siroko dulu ya Iya Lu custom apa aja sih ini? Dari standarnya begini apa? Ehm.. Jadi ini motor Sebenernya Kalo dibilang Kayaknya ini cuma ada satu di Indo Oke Kayaknya yang mana satu Jadi ceritanya unik banget lah Ehm.. Gua dapet ini Gua dapet motor ini tuh dari orang Orangnya tinggal di Jakarta Dia tuh anaknya TKI Oke Di US Nah Pas dia kerja di US Dia tuh pake motor ini Oke Setiap dia pulang di Indo Motornya dipretelin Dan dirakit lagi di Indo Jadi ini bisa jadi nih rupus USDM Tentu-tentunya di Indo Oh gitu Ada bedanya Kalo sama yang biasa ada di jalan Lucu banget sih ini Beda dari lampunya Ada boxnya Kalo yang USDM Aha Dan box ini cuma ada di US Rilisnya Oke Ada di Jepang atau Thailand Dan ininya Gua juga masih ga ngerti ini buat apa Oh ini bukan lu yang bikin ininya? Ehm.. Apanya? Kayak robal-robalnya bukan lu yang bikin? Enggak, ini jadi asli rukus Oh ini asli rukus? Kayak begini? Iya Lucu banget ya Berapa cc? Ehm.. Aslinya sih satu Aslinya 50 cc Oke Cuman ini kan jerak di Indo Supaya ada STM Jadi gua pake mesin beat Oh beat Seru juga tapi ya Pegel ga sih bawahnya? Pegel banget Pegel banget ya? Pegel banget ya Pegel banget ya? Pegel banget ya Hehehe Jadi yang itu asli Tapi yang ini palsu Yang itu juga palsu Tapi naik Kalo itu Ayo turun-turun gitu Oh iya Semua palsu Ini semua palsu artinya? Semuanya palsu Wah tapi ini downgrade Eh downgrade, downgrade Ini upgrade nih? Ini upgrade Oke, jasnya ini apa deh? SL300 Ehm.. Ini udah ganti bodykit semua Original pake 63 Sampai kenalpotnya juga pake 63 Oke Catbacknya 63 Jadi sebenernya agak rempos sih Karena lebih gede ya? Iya Oke Jadi nih orang idenya ada-ada aja sih guys Semuanya Di ganti-ganti ya? Hidup gua paksu nih Fatty Hehehehe Motor udah kelar Kita mau liat fashion staffnya ya Ayo Ini award-awardnya ya? Iya Ini piala Gua waktu pake siroko Hehehe Sebanyak ini? Sebanyak ini Semua siroko? Iya semua siroko Hampir semuanya siroko Ada beberapa yang mercy Tapi mercy gak keliatan dikit banget Oke jadi lu udah berapa lama sampe mobil? Gua dari SMP SMP SMP? Berarti udah berapa tahun? 10 tahun 10 tahun Wow Gila dan awardnya banyak banget ya Gua punya Award-award beginian dikit banget Dan juga selalu ilang jadi yaudah Hehehehe Oke kita naik Oke Nah ini playroom ya? Iya kayak semacam Playroom Ini udah kayak toko Toko sepatu ke toko Easy Oke jadi Tell me about this room Gila ini kayak kayak Vogue-vogue gitu ya Iya Lagi berantak banget sih Tapi ini harusnya juga Biasanya rita nganggu Biasa Gak pake main sama temen-temen Hehehe Ada meja bilat ya Terus everything supreme ya Jadi ada Ada balon Oke Terus ada sepatu Banyak banget Terus ada mainan-mainan Jadi ini sebenernya lifestyle banget sih ya Iya Gua seneng barang-barang yang Unik Yang Bisa dibilang Kayak gak digunanya Dari guru emang itu Tapi Beli aja Iya Oke ini ada supreme collection ya Disini ada apa aja? Ini kantor ya? Ya buat gua kerja juga kalo di rumah Asik banget sih Jadi ada program begini ya Tau gua ngumpung-ngumpung sama temen-temennya Biasa disini Oke Jadi Berapa lama udah koleksiin ini? Startnya kapan sih? Start dari 2016 2016 2015 lah antaranya Tapi udah sebanyak ini Gila sih ini banyak banget sih Jadi lu udah suka-suka barang-barang beginian dari kapan? Dari kecil banget tapi? Dari kecil gua emang suka barang yang gak ada gunanya Jadi barang-barang yang penting buat gua tuh kayak ada estetik yang penting barangnya Ya Fungsinya gua gak peduli Yang penting estetik sama Gua cukup Sebenernya basically buat pajang ya Iya Oke Jadi ini showcase Kayak showcase room, play room semua sih Basically kayak multifunction banget sih disini ya Oke Ini untuk supreme-supreme collection yang disitu tuh Udah habis berapa sih? Gue sebenernya sih gak hitung Cuman kalo orang ngitungin sih Waktu itu pernah temen gua Katanya sih hampir satu Atau M Satu What? Gak yang disini sih masih banyak kan yang gede-gede nya Terus yang boxing glove tuh yang kan gua bilang Oh iya ada vest Ada apa nih kayak buat rafting Slat Slat ya Wah ini supreme juga ya Sebenernya kan bisa di custom sih Bisa custom gak sih? Custom maksudnya kayak Kayak ini kita cek merah supreme gitu Oh bisa aja Bisa kan sebenernya Bisa Cuman gak estetik ya Iya Sehingga bangku itu juga supreme ya Oh itu stiker Maksudnya Ini yang bangku supreme Wah ini bangku supreme? Ini supreme beneran Ini yang kemarin lu bawa bukan sih? Iya Supreme 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 Gila Supreme semua guys Dan kok kayak sepatu juga banyak banget ini Easy semua ya Terus itu Nike semua ya Ini yang lu bilang paling Langka ya Iya Selangka apa sih rasanya? Populasi ada berapa sih? Kalo ngomong populasi ada berapa gak tau Cuman Barang ini tuh dulu pernah di lelang Di acara kayak Apa itu lupa acaranya Cuman lakunya tuh waktu itu 50 50 juta Boxing tuh 50 juta Lo ambil berapa? Gue ambil cuma 12 gitu 12 gitu mahal sih Iya makanya Jadi ini barang pick up yang hoki lah ya Dapet harga bagus ya Jackets Oke kita closing aja Karena memang grat gue udah mau abis Oke ada pesen-pesen gak buat subscribers nih? Jadi lo dari gue sih Kalian gak perlu ngikutin trend Kalo emang lo suka Ya lo beli Kalo lo gak suka Tapi trendingnya lagi itu Ya lo jangan beli Jadi kayak gue suka supreme Sebenernya Dari sebelum jaman supreme Kayak gue boxing love itu Emang gue ngeliat Ada di toko di jepang Wah ini keliatannya merah semua Terus biasa kan boxing love Maksudnya warnanya hitam Gak tau gak biru Ini pasti warna merah Terus ada supreme nya Collaboration Gue ambil Nah mulai dari situ ya Emang gue suka Terus gak lama emang tiba-tiba juga jadi Trending Jadi kalo dari gue sih Kalo emang lo suka Ya lo ambil Kalo lo gak suka Tapi trending ya juga Jangan lo paksain Buat apa ngikutin trend Bener 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 Kayak gue juga kemaren Pake easy gue masih pake blue galo by the way Sampai sekarang Dan orang banyak yang kayak Emang udah pasti jaman gitu Gap dulu lah yang penting nyaman kan Kalo gue sih gitu Betul Oke jadi buy things you like Bukan karena trend ya Betul Oke guys gitu aja Dari gue dan Mike Semoga kalian enjoy vlognya Like, comment, subscribe to the channel Dan juga Mike Spencer subscribe juga Baru mulai ya Baru mulai Oke jadi gue minta kalian Buat support channel Mike juga Oke Follow instagram gue Add the person ID Add the person ID Dan juga I'm Spencer X Oke see you guys on the next vlog Bye